Mobil gue hari ini yang hiluk mau gue pasangin lampu mini proyektor dan proyektor dari HVT dan Hyperion Karena gue sering keluar kota ke Bandung ke Garut lewat jalan gelap dan sering hujan apalagi udah ada kabut Jadi memang perlu pasang lampu yang terang Nah ntar kita lihat berapa lama pasangnya ya Yo guys nah sekarang gue lagi di rumah Kang Sule yang dimana di belakang ini adalah mobil Hilux yang bentar lagi akan kita pasang Nah ini adalah mobil yang baru yang dimana rencananya nih kita bakalan lakukan upgrade untuk si perlampuannya Perempat sinar matahari akan masuk ke mobil Kang Sule dan juga barang apa aja yang bakal dipake Lo orang harus tonton video ini sampe abis karena kita akan memasangkan untuk lampu-lampu terbaru Dan juga untuk pemasangannya sendiri ini tidak merusak dari si jalur lampu utama Semua sistemnya adalah penambahan pada bagian fog lamp dan juga pada bagian grill dan juga pada bagian bumper Temen-temen bakalan liat nih nanti sinarnya bakalan gokil banget Oke karena perintah Kang Sule langsung kita datengin dia ke rumahnya buat mengupgrade mobil Toyota Hiluxnya nih Kita juga datengin tim terbaik dari bengkel buat ngerjain mobilnya ini Untuk pengerjaan custom kali ini tergolong simple tapi bikin menyala abangku Karena sesuai dengan kebutuhan Kang Sule sendiri buat perjalanan luar kota katanya Karena kalau kondisi hujan dan kabut penglihatannya dari dalam agak kurang Makanya dia request supaya dipasang lampu khusus yang bergunia di saat hujan maupun datangnya kabut Untuk projek hal ini tidak sampai sehari kelar guys Jadi malam harinya bisa langsung dipakai Kang Sule Penasaran? Tanggapannya seperti apa setelah upgrade lampu di tempat kita? Please jangan skip videonya ya Nah ini akhirnya mobil Kang Sule udah selesai semua Kita kerjain dari pemasangan untuk si mini projector pada bagian atas Kita menggunakan 4 bis pada bagian atas Ini untuk mini projectornya kita menggunakan Hyperion Slim Yang dimana kalau untuk si Hyperion Slim ini memang pas banget posisinya untuk si mobil Toyota Hilux Karena si lubang grillnya ini pas kita pasangkan posisinya dari dudukannya hingga ke bracketnya bisa dikatakan juga udah cukup oke Dan juga pada bagian bawah Nah ini pada kita pakai HVT Maxi untuk kabut kita sematkan dengan warna bawahnya kuning Untuk low beamnya kuning dan juga untuk high beamnya kuning juga Jadi untuk perpaduan dari warnanya pada bagian atas ini untuk membantu penyinaran pada malam hari Dan juga pada yang bagian bawah ini berfungsi untuk kabut dan hujan Karena mobil ini sering dipakai untuk keperluan kayak keluar kota Kayak dia pergi ke Bandung dan juga pergi-pergi ke daerah yang suka hujan ataupun berkabut Nah oleh sebab itu posisinya semua udah kita pasangkan dan juga udah kita setting semua untuk sinarnya Dan oke banget Terang banget Dan satu lagi nih kita ada satu produk terbaru Nah ini udah kita pasangkan juga untuk fog lamp 2 in Nah untuk fog lamp 2 innya ini kita udah pakai produk terbaru kita HVT dan juga untuk hasil sinarnya Ini terang banget, mantep banget dan untuk posisinya Karena untuk si high look yang baru dia memang udah 2 in Kita juga untuk pemasangannya juga udah PNP Jadi posisi untuk pemasangannya Bracketnya udah pas jadi tinggal kita pasangkan aja Jadi untuk pemasangan seperti ini biasanya one day service udah selesai semua Nah kita review untuk partnya satu persatu dan juga nanti kita lihat respon kangsulnya seperti apa Nah gue mau nanya nih sama kangsulnya nih Pendapat kangsulnya gimana setelah lampunya ini udah dipasangkan semua Angka 1 sampai 10 nilainya berapa nih untuk lampu yang udah kita pasangkan dan hasilnya seterang ini Nah pas mobil udah jadi ternyata lihat guys pemasangannya itu gak perlu lama ya Bisa selesai di hari yang sama padahal pemasangannya ini beberapa set dan lumayan banyak partnya Hasilnya terang banget guys nih Oh 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 terangnya sampai tuh sana pokoknya terang banget guys Dan ada yang sinar kuning buat hujan dan juga kabut ya Nih nih Nah itu ya Jadi yang sering keluar kota melewati pegunungan dan jalan yang gelap Nih bisa lewat nih kalau sama ini nih ya Pokoknya di segala cuaca Ini gue kasih nilai 9,9 buat lampunya Mantep kan Jangan lupa like, share, dan subscribe